Halo great people, selamat datang di Telling Talks. Tentu saja episode kali ini akan sangat spesial karena kita akan mendengarkan insight dari speaker dengan berbagai background dan expertise. Dan episode kali ini sangat spesial karena saat ini saya berada di suatu tempat yang bernama Canary Foundation, sebuah yayasan yang bergerak di bidang edukasi dan sosial. Kenapa saya berada di sini? Karena salah satu founder dari Canary Foundation adalah yang akan menjadi pembicara kita pada episode kali ini. Hai great people, yang seperti sudah tadi saya sampaikan hari ini akan sangat spesial karena kita akan berbincang dengan salah satu founder dari Canary Foundation yang biasa disapa dengan Bayurini. Bayurini adalah seorang karyawan Telling dan juga seorang yang tadi sudah saya sampaikan ya, founder dari Canary Foundation. Tapi selain itu yang sangat spesial, Bayurini baru saja mendapatkan award atau recognition dari Telling dengan kategori Most Empowering Woman. Kategori Most Empowering Woman diberikan kepada wanita-wanita yang berkontribusi bukan hanya di tempat kerja, tetapi juga di lingkungan baik di bidang edukasi maupun di bidang sosial. Nah, sudah penasalan kan dengan Bayurini? Mari langsung saja kita sapa Bayurini sebagai pembicara kita pada episode kali ini. Kali ini saya sudah bersama dengan Bayurini atau biasa dipanggil ini yang tadi sudah saya sampaikan seorang founder dari Canary Foundation. Langsung saja yuk sama-sama kita sapa. Selamat pagi, Rini. Selamat pagi, Fer. Apa kabarnya? Selamat pagi. Sebelum kita mulai berdiskusi lebih banyak lagi dengan Rini, mari kita kenalan sedikit tentang Bayurini. Bayurini atau biasa disapa dengan Rini adalah seorang lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Kriminolog di Universitas Indonesia. Saat ini Rini sebagai Rich Management Manager Telling dengan berbagai pengalaman di Telco dan LSM. Ibu dari tiga orang anak ini juga menjadi founder dari Yayasan Cita Insani Negeri atau Canary Foundation sejak 2019. Selalu berpikir luas dan bertindak nyata dengan hati gembira menjadi motivasi hidup dari Bayurini. Hai Rini, sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi ya, boleh cerita nggak ke great people, kesibukan Rini saat ini itu apa saja sih? Oke, jadi kalau aku selain sebagai karyawan Telin ya, aku di unit corporate finance, aku juga seorang ibu dari tiga anak dan juga mungkin tadi Ferri juga udah sampaikan founder dari Canary Foundation. Nah Rini, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa Rini itu juga seorang karyawan Telin, tapi juga seorang founder dari Canary Foundation gitu ya. Boleh cerita nggak sih ke great people, kenapa sampai Rini punya motivasi untuk menjadikan Canary Foundation ini? Oke, jadi ceritanya dulu saya sama suami itu punya, selain bekerja ya, kita punya usaha hal-hal dan dari situ kita ngerasa Tuhan udah baik banget ya sama kita gitu. Jadi kita ngerasa kayaknya ada hal yang lain dah yang bisa kita lakukan lebih untuk ke orang lain. Jadi di tahun 2019 kita mendirikan Canary Foundation, alhamdulillah sampai saat ini masih ada dan kegiatan kita juga lakukan. Oh berarti sudah dari tahun 2019 ya Rini ya, sudah hampir tiga tahun. Nah kalau saya boleh tahu, apa saja sih kegiatan dari Canary Foundation itu, Rini? Oke, jadi kita di sini itu sebenarnya fokus ke pendidikan. Kita ngeliat bahwa ada gap antara desa dan kota ya, jadi kenapa kita lebih fokus ke pendidikan anak-anak di desa, khususnya di Banten. Jadi ya saat ini kita udah ada 17 titik taman baca yang tersebar di beberapa kecamatan dan desa di Banten. Oke, ya tadi juga saya lihat ya Great People bahwa di tempat saya sekarang di Canary Foundation banyak sekali buku-buku yang kalau sempat ke sini Great People akan ada satu tulisan gitu ya bahwa siapapun bisa baca gratis di sini gitu Rini ya. Dan karena memang yang tadi Rini sampaikan, Canary Foundation itu bergerak di bidang edukasi dan juga di bidang sosial. Nah Rini tadi saya di awal juga menyampaikan ke Great People bahwa Rini selain seorang founder dari Canary Foundation, seorang karyawan TELIN, tapi Rini baru saja juga mendapatkan recognition dari TELIN untuk kategori Most Empowering Woman. Pas mungkin Great People ingin tahu pendapat Rini tentang peran wanita itu sendiri seperti apa sih Rini? Oke, kalau menurut aku ya peran wanita saat ini memang beda ya dengan wanita zaman dulu. Mungkin kalau sekarang pasti satu orang itu punya rose yang banyak. Di rumah kita sebagai ibu, sebagai istri, tapi di kantor juga kita sebagai karyawan. Tapi di luar itu sebenarnya aku yakin banget ya bahwa wanita itu masih punya semangat atau masih punya baterai untuk bisa lebih bermanfaat di luar peran utama tadi, yaitu lebih ke masyarakat. Jadi menurut aku sih peran wanita itu sangat borderless, tidak terbatas. Jadi kalau kita bisa mengeksplore apa yang kita, concern yang kita sukai ya, itu aku yakin akan bisa lebih banyak. Oke, nah kembali ke yang tadi yang kategori Most Empowering Woman ya Rini ya. Kalau menurut Rini sendiri apa sih arti dari kata-kata Most Empowering Woman? Dan mungkin kalau ada lanjutannya nih, great people juga pengen tahu mungkin apa rahasianya sehingga Rini bisa mendapatkan recognition itu dari Talin. Jujur ya, sebenarnya aku nggak nyangka akan ada recognition itu fair. Karena waktu itu memang hanya simply ngisi kegiatanmu apa sih di luar kantor gitu kan. Oh iya iya. Aku write down semua kegiatan kanari gitu. Kegiatan minggu, kegiatan bulanan maupun tahunan. Jadi kalau menurut aku, Most Empowering Woman itu ya tadi ya ketika peran wanita itu tidak dibatasi, tidak hanya domestik saja, tapi juga karir dan juga lebih memberikan manfaat kelihatan. Oke, nah ini kan great people kan sedang menyaksikan kita nih ya di episode kali ini ya Rini ya. Mungkin ada pesan-pesan atau rahasia khususnya buat para wanita di luar sana agar mungkin ya saya juga pengen nih sebetulnya menjadi seorang wanita yang Most Empowering lah, Most Empowering Woman. Kira-kira Rini ada tipsnya atau ada pesan yang disampaikan tidak? Menurut aku sih wanita itu suatu apa namanya sosok yang kuat ya. Dia bisa membagi perannya. Itu kan bisa multitasking lah. Perempuan itu bisa multitasking. Bukan berarti ketika kita berkarir kita mengesampingkan keluarga, enggak, enggak seperti itu. Atau misalkan kita mengkotak-kotakkan roles kita. Oh saya ibu rumah tangga, saya ibu bekerja, enggak gitu ya. Just be you, kita jadi perempuan yang berdaya, yang mandiri, dan juga bisa memberikan dampak yang positif ke semua orang. Iya, luar biasa sekali ya. Nah great people, sedikit summary dari apa tadi yang sudah disampaikan Rini tentang Empowering Woman atau Most Empowering Woman bahwa seorang wanita itu memiliki kesempatan untuk memberikan peran gitu ya, melakukan dampak bukan hanya kepada lingkungan, tapi juga berada di lingkungan keluarga maupun di lingkungan pekerjaan. Nah mungkin sebelum kita tutup episode kali ini, saya ingin mengundang Rini untuk memberikan closing statement kepada great people. Ya menurutku kita sebagai wanita pasti punya peran yang banyak ya, baik di rumah, di kantor maupun di luar rumah. Tapi aku yakin apabila kita menjalankan semua peran kita itu dengan hati yang kebira dan juga ikhlas, aku yakin semua peran itu bisa dijalankan dengan baik di rumah aman, di kantor juga kita bisa berkarya dengan baik dan juga bonusnya kita bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas. Well, thank you Rini for the time. Terima kasih juga sudah share. Semoga karena kondisinya semakin biaya dan ini terus bisa memberikan kontribusi bukan hanya kepada Thelin, kepada keluarga, tapi juga kepada lingkungan Rini ya. Terima kasih Rini. Thank you, Fer. And to all great people, we hope you enjoy our talk. I'm your host Ferdi. See you on our next episode. Stay tuned on Thelin Talks Connecting the Ideas. Bye-bye great people. Bye. Bye.